Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengatakan bahwa saat ini tidak ada kendala untuk mencapai angka 80% dalam pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi kepada masyarakat. Selain itu, Dewan juga mempertanyakan soal bantuan dan pinjaman PTSMI beberapa waktu lalu pada Perumda Tirtamayang Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengatakan bahwa dari hasil bantuan dana dan pinjaman PTSMI beberapa waktu lalu, untuk meningkatkan pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi seharusnya pelayanan bisa mencapai angka 80%. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbo, menyampaikan bahwa saat ini pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi masih di angka 76%. Dirinya juga mempertanyakan kepada wali kota Jambi dan dinas terkait mengenai belum adanya hasil yang maksimal dari pengelolaan dan bantuan pinjaman PTSMI beberapa waktu lalu. Junedi Singarimbo juga mengatakan bahwa seharusnya dari bantuan dana tersebut, pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi bisa mencapai angka 80% dan bisa membantu meningkatkan PAD Kota Jambi. Kita minta tadi di 2024 80% sambungan sudah harus realisasi karena yang pertama Intek sudah ada bantuan dari pusat, 42 miliar. IPA-nya sendiri, interaksi pengelolaan airnya sudah ada 100 miliaran waktu itu. Dan ditambah lagi PTSMI 50 miliar. Kita mau tanya, sebenarnya tidak ada kendala lagi? Intek sudah cukup, IPA sudah cukup, jaringan distribusinya sudah kita penuhi, pipa PE yang besar itu sudah ada di angka 50 miliar waktu memasangkan pipa-pipa seharusnya sudah tidak ada masalah lagi untuk menyambung 80% sambungan rumah. Sekarang masih diberkutat di 74-76, dikit lagi. Kita mengharap dengan ada sambungan pipa ini sudah 50 miliar dari PTSMI sudah tercapai 80% itu yang kita minta. Nanti kita akhirin dengan PDIM lengkap, nanti juga kita hadirkan sekda, hadirkan juga dengan pengawas. Kita minta 2024 harus disapai. Terima kasih telah menonton!